Intro Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi besar di Indonesia dalam survei menjelang Pilpres 2024. Digetawi, ada 5 provinsi besar yang bisa menjadi kunci kemenangan Capres di Pilpres 2024. 5 provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Dari hasil survei LSI Deni JA, Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. Prabowo mengungguli 2 kandidat lainnya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada pun jumlah pemilih di 5 provinsi terbesar ini mencapai 57,6% dari populasi nasional. Prabowo unggul di Jawa Barat dengan perolehan 29%, Sumatera Utara dengan perolehan 50%, dan Banten 48,2%. Di Provinsi Jawa Barat, Ganjar dan Anies masing-masing mendapatkan 15% dan 26,3%. Di Sumatera Utara, keduanya masing-masing mendapatkan 16,2% dan 32,6%. Di Banten, Ganjar dan Anies masing-masing 4,3% dan 17,5%. Sementara itu, untuk 2 provinsi lainnya, Ganjar unggul di Jawa Timur 35,3% dan di Jawa Tengah 55,2%. Namun dominasi Ganjar di Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa tergerus. Ini akan terjadi jika di 2 provinsi terbesar itu menjadi pertarungan relawan Jokowi pro Prabowo versus relawan Jokowi pro Ganjar, tulis laporan tersebut. Survei LSI digelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Sample survei diambil dengan metode multi-state random sampling. Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuisyoner. Ada pun margin of error survei kurang lebih 2,9%. Terima kasih telah menonton!